Kalau kita bandingkan dengan formulasi penghitungan harga tiket yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, apakah ini cukup bisa menjadi patokan gitu? Kan ada, baru belum lama ini, Kementerian Perhubungan mengeluarkan formulasi gitu, per jaraknya gitu. Betul, betul. Jadi begini, saya ngambil contoh tahun 2018. Tahun 2018, tahun lalu itu adalah tahun yang berat lah bagi industri penerbangan. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kenapa? Karena harga jet fuel naiknya luar biasa. Kemudian bagi kita yang di Indonesia, kita kena double hit. Karena quotation crude atau jet fuel kan dalam dollar, rupiah kita juga melemah terhadap US dollar. Jadi udah dalam dollarnya naik, pas bayar rupiah juga tambah naik lagi karena dikonversi ke kurs rupiah terhadap US dollar. Nah, kami waktu di 2018 pun pada posisi dilematis pada saat itu. Sebetulnya kenaikan biaya fuel ini kita bisa langsung pass through ke penumpang berupa kenaikan harga tiket. Betul nggak? Saya ngambil pusing, biasa saya jual 1 juta, fuel saya naik, ongkos saya jadi naik 20%, ya saya naik ini 20%, saya mau rugi. Tapi kan di sini kan kita bicara hukum ekonomi, supply and demand. Elastisitas dari supply and demand terhadap harga juga. Harga kita set tinggi kan kuantitinya belum tentu stay di situ. Kalau drop ya kita harus hitung itu kan net-netnya mana yang lebih baik buat kita. Nah, kami di RISIS ini harinya mengambil kebijakan, strategi. Kita jangan kita pass through semuanya ke penumpang, kita tetap maintain fairnya kita rendah supaya kita selalu mendapatkan penumpang yang banyak. Jadi memang dilihat dari load factor-nya terlebih dahulu. Betul, betul. Bukan berapa harga tiket yang dijual ke penumpang gitu, tapi semakin banyak load factor-nya juga tentunya kan akan nutup itu cost-nya gitu ya. Satu dari sisi seat-nya juga lebih banyak terisi, kedua juga kami lebih bisa jualan ancillary karena kami kan low-cost carrier. Kalau orang pergi kan hanya beli best fair price-nya saja. Kalau dia nggak mau makan ya nggak apa-apa, tapi kalau mau makan ya beli di pesawat gitu ya kan. Dengan load factor kita semakin tinggi tentunya juga buat kami untuk jualan ancillary produk juga lebih tinggi. Untuk meals ya kan, merchandise, kemudian duty free dan lain sebagainya. Tapi formulasi dari kementerian perhubungan untuk harganya apakah sesuai dengan bisnis Air Asia atau sebenarnya ya Air Asia bahkan bisa memberikan masukan gitu kementerian perhubungan bahwa Pak ini yang bisa lebih efektif lagi kalau misalnya perhitungan formulasi harga tiket pesawat seperti ini loh yang kita selama ini terapkan. Oke, sebetulnya kan kalau terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan mengenai masalah tarif batas bawah, tarif batas atas kan, hanya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen kan. Contoh, katakan kita bicara tarif batas atas dulu lah. Jangan sampai itu sementang-mentang monopoli hanya di rute itu dia yang terbang, jualnya semau-maunya. Nah kan gitu kan, supaya masyarakat juga dilindungi. Karena ada tarif batas atas yang tidak boleh dilewatin kan. Jadi mas saya katakan di rute tersebut kita hitung jaraknya berapa kilometer, kemudian biaya operasinya berapa, mungkin paling mahal adalah 2 juta. Terus jangan sampai kan nanti kejadian hanya ada satu airline yang terbang di situ, terus dia jualnya 4 juta gitu kan, kan nggak boleh. Makanya itu ada tarif batas atas. Nah tarif batas bawah pun tentunya juga pemerintah punya pertimbangan sendiri. Ini sih kami selalu patuh lah terhadap aturan pemerintah, tapi sekali lagi balik, kalau bisa sih tarif batas bawahnya nggak usah. Nggak usah ada gitu dari Indonesia. Oke terkait tadi dengan Aftur yang juga menjadi beban 30% kalau tidak salah untuk kos dari airline. Hampir 40% dari total operating kos dari airline. Nah untuk AirAsia apakah juga punya strategi khusus gitu? Karena kalau kita bandingkan juga belum lama ini kan keluar data untuk perbandingan harga Aftur di ASEAN gitu ya. Bahkan ternyata Jakarta ini bisa lebih mahal dibandingkan dengan di Singapura ataupun juga di Kuala Lumpur. Apakah juga ini menjadi strategi dari AirAsia Indonesia untuk akhirnya mengisi, memilih untuk tidak di Jakarta, memilih di mungkin di Kuala Lumpur ataupun juga di Singapura. Betul, ya itu istilahnya adalah tankering. Jadi misalnya kita punya flight dari Jakarta ke Singapura, pada saat sampai di Singapura mungkin harusnya cuma uplift sekian ton, ditambahin lah karena lebih murah di situ. Tapi di situ juga ada hitung-hitungannya. Karena semakin banyak pesawat ini membawa fuel semakin berat, lebih boros juga sih sebetulnya. Jadi ada hitung-hitung yang optimum sih sebetulnya. Tapi memang gitu ya, memang kebanyakan ada strategi seperti itu ya. Selama disparitas harganya cukup signifikan tentunya akan membuat orang juga tergerak untuk melakukan tankering. Tapi saya rasa bukan itu yang utama. Buat kami AirAsia satu strategi untuk mengantisipasi mengenai tingginya harga jet fuel adalah kita melakukan hedging. AirAsia di Indonesia ini kan gak sendirian kita as a group, kita terdiri dari 9 airline as a group. Ada di Indonesia, di Jepang, di India, di Filipina, Malaysia, di Thailand, jadi banyak. Nah itu kita melakukan hedging terhadap fuel price. Bisa saving cost hingga berapa persen jika dibandingkan misalnya fuel ngisinya penuh gitu di Jakarta dibandingkan dengan misalnya di Kuala Lumpur atau Singapura. Bisa save sampai berapa persen dari total cost? Tidak banyak sih, one digit sih, single digit sih gak banyak. Tadi kembali ke kalau kita isi sebanyak-banyaknya sih bisa, pesawatnya juga jadi lebih berat kan. Sehingga konsumsi pada saat dia terbang pun jadi lebih boros dibandingkan kalau dia uplift flash fuel. Oke ada strateginya khusus lah ya, tapi memang akhirnya bisa mereduce cost sampai single digit gitu ya. Oke berarti tanggapan Anda terkait dengan pemerintah yang membolehkan selain Pertamina untuk menjual after di dalam lagi disambut positif tentunya. Saya mendukung kompetisi yang sehat lah. Selama ada kompetisi tentunya harga akan menjadi terbaik bagi konsumen, itu pasti. Oke, oke.